Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menggelar sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga di Balai Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro kegiatan menjadi program non-fisik TUM MD19 Kodim 0727 Karanganyar Sampah saat ini menjadi persoalan tersendiri bagi lingkungan Namun dengan penanganan yang tepat sampah justru dapat dikelola dengan baik dan mampu mendatangkan bundi-bundi rupiah Hal itu disampaikan Taufik Ahmadi Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar dalam sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga di Balai Desa Jatiwarno Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sampah di tingkat rumah tangga Pas di hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar melakukan melaksanakan sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga skala rumah tangga yang kami sampaikan kepada warga Desa Jatiwarno dalam rangka kegiatan TUM MD reguler ke 109 di Kabupaten Karanganyar Jadi kami berharap dengan kegiatan, dengan sosialisasi hari ini kami berharap minimal, minimal setiap orang, setiap penghasilan sampah itu bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan sampah mengelola sampah secara mandiri dari tingkat perumahan Jika bisa kreatif, pengolahan sampah justru bisa menjadi penghasilan tambahan seperti dalam bentuk pupuk, barang kerajinan, atau dijual ke bank sampah Dari Karanganyar, Tim Liputan Satelit TV mewartakan